hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang MSS atau manajemen support system Hai nah manajemen system manajemen support system ini menjadi payung dari keluarga teknologi berbantuan komputer yang digunakan untuk membantu manajemen organisasi nah seperti ada disini ada transaction support system itu pada tahun 50-an lalu ada manajemen information system pada tahun 60-an office automation system pada tahun 70-an dan decision support system pada atau grup decision support system pada tahun 80-an lalu ada expert system pada tahun 90-an ada executive information system pada tahun 90-an dan artificial neural network pada tahun 91-an ini ada gambar dari evolusi CPIS nah lalu pengertian dari masing-masing itu disini ada transaction processing system atau TPS ini melakukan pengolahan data ya namanya juga transaction nah selanjutnya ada manajemen information system atau MIS menyediakan informasi yang diperlukan untuk kepentingan bisnis organisasi ya namanya juga manajemen ya pasti keperluan bisnis dari organisasi selanjutnya ada decision support system atau DSS interactive komputer based system untuk membantu mengambil keputusan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah semi struktur dan tidak terstruktur selanjutnya ada grup decision support system ini sama dengan hampir sama dengan DSS yaitu untuk membantu pengambilan keputusan dalam kelompok untuk yang grup ini lalu ada expert system atau biasa kita kena dengan sistem pakar ya menggantikan manusia dalam memberikan saran lalu ada executive information system itu memberikan informasi yang mudah dianalisa dan dilihat pada segala waktu untuk pimpinan lalu ada artificial neural network itu memberikan informasi tidak semata-mata berdasarkan data model pengetahuan tapi juga dari proses belajar dari pengalaman dan proses mengenali pola-pola yang ada ini ada contoh relasi dari DSS dan MIS transaksi proses ini ADP lalu dari organisasi kontrol sampai dengan strategi planning itu DSS lalu semuanya tergabung dalam MIS di sini ada perbandingan antara DSS dan MIS ya nah DSS ini kecapapannya adalah masalah khusus lalu representasi dunia nyata menyuplai keputusan dalam waktu singkat lalu meningkatkan pembuat keputusan belajar tentang permasalahan dapat dikembangkan oleh profesional non-ADP selanjutnya untuk MIS itu rangkumannya terstruktur model yang dibangun dapat ketinggalan zaman model tak tersedia aplikasi dikembangkan menggunakan spesifikasi yang dirumuskan di depan lalu ini dibangun oleh ADP profesional nah DSS, GDSS, AIS, dan expert system ini melibatkan suatu istilah yaitu sistem nah sistem itu apa? sistem adalah kumpulan dari objek-objek seperti orang, sumber, konsep, dan prosedur yang ditujukan untuk melakukan fungsi tertentu atau memenuhi suatu tujuan koneksi antara dan interaksi di antara subsistem disebut dengan antarmuka atau interface lalu sistem terdiri dari input, proses, dan output nah input ini adalah semua elemen yang masuk ke sistem ya contohnya misalnya bahan baku yang masuk ke pabrik kimia pasien yang masuk ke rumah sakit input data ke komputer seperti itu ya lalu ada proses adalah proses adalah transformasi elemen-elemen dari input menjadi output output itu apa? output itu adalah hasil atau produk jadi dari suatu proses di sistem nah lalu ada feedback adalah aliran informasi dari keputusan output ke pengambilan keputusan yang memperhitungkan output atau kinerja sistem dari informasi ini pengambil keputusan yang bertindak sebagai pengontrol bisa memutuskan untuk memodifikasi input atau proses atau malah keduanya lalu lingkungan dari sistem terdiri dari berbagai elemen yang terletak di luar input di luar input output ataupun proses itu sendiri namun mereka dapat mempengaruhi kinerja dan tujuan sistem bila suatu elemen memiliki hubungan dengan tujuan sistem serta pengambil keputusan secara signifikan tak mungkin memanipulasi elemen ini maka elemen tersebut harus dimasukkan sebagai bagian dari informasi atau lingkungan nah contoh ada sosial, politik, hukum, aspek fisik, dan ekonomi ini ada contoh sistem dan lingkungannya nah lalu ada sistem terbuka atau open system ini sangat tergantung pada lingkungannya sistem ini menerima input baik itu informasi, energi, material dari lingkungannya dan bisa juga memberikan output kembali ke lingkungan tersebut ukuran utama dari sistem itu adalah efektivitas dan efisien nah kita sering dengarkan ya kalimat efektif dan efisien maksudnya apa gitu kan nah disini efektivitas itu adalah derajat seberapa banyak tujuan sistem tercapai ini mengajib pada hasil atau output dari sistem sedangkan efisiensi itu adalah ukuran penggunaan input atau resource untuk mencapai tujuan sebagai contoh seberapa banyak efektivitas itu mengajib pada hasil sedangkan efisiensi itu mengajib pada tujuan lalu masalah dengan pengambilan keputusan itu adalah informasi tidak cukup terlampau banyak, tidak akurat, waktu terlihat sedikit tidak mampu mendefinisikan masalah, tidak mampu menganalisis masalah nah ini ada beberapa alasan menggunakan DSS yang pertama adalah mendapatkan keuntungan dari DSS itu sendiri meningkatkan kualitas keputusan meningkatkan produktivitas mengurangi biaya dan waktu meningkatkan kepuasan konsumen lalu ketidakstabilan ekonomi kesulitan dalam melacak berbagai tujuan bisnis kompetisi yang meningkat lalu e-commerce sistem yang ada tidak mendukung decision support making butuh informasi lebih akurat departemen IS terlalu sibuk oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh